Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn abdillah La halawalakuita illa billah Jumpa dengan saya duduk angkasa di mata kuliah Analisis regresi ya Kita akan bahas kali ini pertemuan ketiga Dengan topik menentukan garis lurus terbaik Tujuan dulu ya Tujuannya dari pertemuan ini adalah Menjelaskan teknik memilih garis lurus terbaik Dari pembacaan masalah the best fit Sebelumnya kita harus tahu dulu asumsinya ya Asumsinya dari analisis regresi Secara umum formula matematikanya Dapat lihat di slide Y sama dengan beta 0 Tambah beta 1 X Tambah error Kalau dalam bahasa matlib Y itu adalah dependent variable X itu adalah independent variable Beta 0 dan beta 1 Keduanya adalah konstan Beta 0 adalah intercept Accept beta 1 adalah slope Slope itu adalah kemiringan Mungkin waktu SMA kita ingat ya Y sama dengan MX Tambah C Y sama dengan MX tambah C Misalkan M nya itu adalah slope atau kemiringan Atau gradient Yang akan kita bahas kali ini adalah Kalau ada beberapa data Ada beberapa titik Kemudian titik ini harus dibuat garis lurus Bikin persamaan Persamaan apa yang terbaik Seperti itu Oke Nah ini Yang kita bahas adalah Si errornya Karena semakin kecil errornya Berarti semakin bagus Si persamaannya Nah Penting kita Untuk membuat Si persamaan ini Menjadi Bentuk lain ya Karena Bentuk lain ini Akan membantu kita dalam Memahami Sum of square nantinya Jadi kalau persamaan yang di atas Y sama dengan beta 0 Tambah beta 1 X Tambah error Itu dapat dirubah menjadi Error Sama dengan Y dikurangi Dalam kurung beta 0 Tambah beta 1 X Tinggal dibalik saja Nah beta 0 Tambah beta 1 X Itu Nama lainnya adalah Rataan Nilai Y Terhadap X Oke Nah Ini di pertemuan kedua Ada gambar ini Kita akan mempelajari Gambar ini dulu Sebagai konsep dasar The best fit line Kita pelajari dulu Konsepnya Nanti kemasalah Formulasinya Nanti dapat kita Hapalkan Atau dapat kita pelajari Lebih lanjut Nah pertama Di gambar ini Ini ada Satu Grafik ya Ada X-axis Y-axis Kemudian Ada garis Nah garis itu ada Population Regression Nah populasi Di antara Di populasi regression ini Ada Satu titik X Ya Satu titik X Yang itu dia Punya jarak Y Terhadap garis tersebut Nah garis yang hitam besar ini Sebutnya Population Regression Population Regression Yang tadi Persamaan yang Rataan Y X Ya Di persamaan sebelumnya Oke Nah Si X Di sini ada X tertentu Ya X tertentu yang punya jarak Y Di sini ada tulisan Observe value Y At X Nilai Y Yang diamati Pada Titik X Y yang di observe ini Punya jarak Ya Punya jarak Terhadap garis yang Population Regression Nah jarak itu disebut Error Ya Semakin Tinggi jaraknya Semakin Besar errornya Semakin Susah mencari Best fit Linenya Atau persamaan Nanti akan Kurang bagus ya Menghitung Error ini Yang akan Kita pelajari Karena dia adalah Menjadi Konsep dasar The best fit line Konsepnya adalah Semakin kecil error Semakin Best fit Ya Semakin bagus Garisnya Oke Untuk lebih mudah Ini ada gambar yang lain Tambahkan Misalkan ada Scatter plot Scatter plot itu Titik-titik ya Titik biru Dapat di scatter Ya kemudian Kita bikin Garis lurusnya Nah Garis Si titik-titik biru Tadi itu Punya jarak Terhadap garis Merah Punya jarak Terhadap garis Merah Nah jarak itu disebutnya Error Jadi kalau disini Si titik On a biru Observatory for YI YI Di sini Dia error Error I-nya sama dengan YI Dikurangi Y I juga Itu jaraknya Untuk Yang disini Begitu juga dengan titik biru yang lain Itu juga Punya jarak juga Nanti tinggal ditotalkan Totalkan dengan rumus Yang di atas ini Yang jumlah error I Kuadrat sama dengan Jumlah dalam kurung YI Dikurangi Y population I Dikuratkan Seperti itu Semakin kecil Errornya Semakin bagus Garisnya Kita coba Lihat Yang lain Kita mungkin pernah dapat Persamaan mengenai Hubungan antara Berat badan dengan Tinggi badan Misalkan dalam menentukan Berat badan ideal Ada rumusnya Itu dapat dari Persamaan regresi juga Kita coba Lihat disini Ada satu gambar Ini angka Antara height Dan weight Itu ada Scatter plotnya Ada titik-titik Orang yang berat 58 Mungkin tingginya Sekitar 120 Mungkin ada disitu ya Orang yang beratnya Mungkin 59 Tingginya 100 Dan sebagainya Ada orang yang Di 66 Tingginya mungkin Sekitar 200an Seperti ini Jadi skater plot ini Kita bisa membuat Banyak garis Ya Karena kita gak tau nih Garis mana yang The best Kita coba Asumsikan yang pertama Warna merah Dia garisnya Di atas Begitu ya Kedua warna Biru Ya Ini warna biru Ini warna kuning Ya ada 4 Pertanyaannya Garis mana yang The best Nah itu pertanyaannya Garis mana yang The best Ini bisa Memberi Terkan Merah Ini biru Ini hijau Dan ini Orang Ada yang tau Jawabannya adalah Warna hijau Ya Jadi warna hijau ini Kenapa dibilang The best Karena Dia punya Nilai error Ya Yang lebih sedikit Jadi kalau kita Kita bisa bandingkan Masing-masing Masing-masing Garis tadi ya Ini jadi Jarak error dari Titik Terhadap garis Yang ditotalkan Ini juga Jarak error Ini juga Ini juga Ya Nah jadi ini Jarak error yang Paling minimal Ya Paling minimal Maksudnya paling kecil Di antara Garis-garis yang tadi Maka Jadi bisa dikatakan Garis hijau ini Ya secara konseptual Dia sebagai The best fit line Kalau kita belum menghitung ya Itu jaraknya berapa Nah jadi Intinya The best fitting strike Line ini Atau dengan Utamanya Nama lain The last square Method Ya Intinya disini Ide nya semakin Kecil penyimpangan Atau error Tentang observasi Terhadap garis lurus Semakin dekat The best fitting line Yang diperoleh Data yang dimiliki Oke Nah Kita kembali Sekarang Dari konsep Kita mulai turunkan Ke rumusnya Ya Ke permulasinya Jadi bila Y apostrop Adalah estimasi Nilai X1 Dalam model regresi Maka Y apostrop Adalah dengan Y populasi ya Sebenarnya beta 0 Beta 1 Kali X Y Dimana beta 0 Intercept Beta 1 adalah Slope Nah jarak vertikal Antara titik observasi Tadi Yang dia diperkirakan Error ya XI YI Dan titik XI Y apostrop Y Y apostrop Y itu yang Garis populasi ya Pada Tidak line Dari nilai Obsolute Adalah Seperti ini Ya YI Dikurangi Y apostrop Atau Y populasi Y Seperti itu Atau bisa dibentuk Yang lainnya Karena Y apostrop Ini kan Persamaan sebelumnya Masih ingat Beta 0 Tambah beta 1 XI Masing-masing Nah Y apostrop Tadi Saya Coba Highlight dulu ya Y apostrop Ini kan Y apostrop Ini adalah Y populasi Rataan populasi Dari banyak Dari banyak Populasi Yang ke 50 orang Dapat rata-rataannya Garisnya seperti itu Tapi ada Orang Mungkin individu Ke 58 Yang punya jarak Yang sekian Ini kan Jarak yang populasi Nah Jarak individu Inilah yang di Hitung Berapa Errornya Seperti itu Bisa jadi Bukan cuma Satu individu Bisa jadi Banyak individu Yang lain juga Baik Nah Intinya Jumlah kuadrat Dari semua jarak Titik XI Adalah Ini kan Sama kayak Rumus yang Tadi digambar ya Intinya Jumlah YI Dikurangi Y Populasi I Kuadrat Ini gambar yang tadi ya Ini XI YI Ya Ini nilai yang Diperkirakan Menyimpang Titik ini Paling jauh ya Titik yang lain Juga ada ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ada 8 titik yang Masing-masing punya Jarak tertentu Terhadap Y Populasi Nah Masing-masing itu Dihitung Ya Berapa Errornya Selain dihitung Dijumlakan Dikwadratkan Makanya disebutnya SSE Sum square of Error Ya Jumlah Kuadrat dari Error Seperti itu Ini SSE ya Makin besar nilai SSE Makin besar errornya Makin tidak fit Garis lurus Regresinya Kenapa fit Garis yang fit ini Sangat penting sekali Karena kalau garis yang fit Dia akan mewakili Populasi Sehingga Kondisi dibikin persamaan Persamaannya dapat digunakan Dengan Memberikan hasil prediksi Yang bagus Seperti itu Oke Nah jadi SSE Tadi ya Tadi kan YI Dikurangi Y Populasi Y populasi Bisa dibuka kurungnya Jadi Dikurangi Minus beta 0 Dikurangi beta 1 Atau Si beta 1 nya Nanti bisa Dibuat Bentuk yang lainnya Seperti ini Ini di pertemuan 1 Dan pertemuan 2 Nah ini Ringkasannya Jadi intinya Sum square total of error itu Sum over all the data points YI Ya Y1 Y2 Misalkan ada Dua titik yang Jaraknya jauh Dimanainkan Titik populasi Maka Y1 dan Y2 Ya Dikurangi dengan Y Populasi Jadi berarti Y1 Y2 Ditotalkan Si error nya itu Kemudian Di Jadi Y1 Y1 Dikurangi Y Baik Jadi Ini Rumus nya Ya Ini Supaya lebih mudah Ada keterangannya Jadi SS total sum square total error Kemudian Sigma nya Sum over all the data points Dari semua titik point Nah YI YI ini adalah Misalkan kalau YI nya ada 2 Y1 dan Y2 Maka Y1 dikurangi Jarak Population Y2 dikurangi Mean Population Gitu ya Kemudian Dikwadratkan Nanti Dari sini Persamaan nya bisa banyak dirubah Di matematika kan Banyak dibikin persamaan yang lainnya Nanti-nanti bikin persamaan Menentukan beta 0 dan beta 1 nya Karena dari Masing-masing persamaan tadi Kita harus tahu nih Beta 0 nya berapa Terus beta 1 nya berapa Jadi udah dapet Best fit line nya Beta 0 dan beta 1 nya berapa Oke Nah ini perubahan bentuknya Bisa macam-macam Ya Kita akan gunakan bentuk yang kedua nantinya Lihat di bagian akhir ya Ada contoh Nah misalkan ini Perhatikan contoh soal Detekan darah Sistolik dan juga umur Ini ada sekitar 30 sampel Nanti bisa dicoba Ya Para teman-teman semua Gunakan Excel boleh Atau gunakan SPSS boleh Nah ini dapatkan rataannya Y nya rata-rata 142 X rata-ratanya 45.13 Nah dari sini Kita bisa hitung Berapa jumlah X1 dikali Y1 Dikurangi Jumlah dari X1 Ya Dikali jumlah dari Y Dibagi N nya Nanti dari sini Dapat 6,585 8,7 Ya Kemudian untuk yang Nah yang atas itu apa? Ada yang tahu? Setelah Untuk yang beta 1 ya Itu yang beta 1 yang bagian atas Selesaikan dengan bagian atas Kemudian Selesaikan dengan bagian bawah Yang 6,585 Dengan yang bagian bawahnya 6,783 Nanti tinggal dibagi Dapat 0,097 Dapatnya beta 1 Beta 1 adalah Kemiringannya Atau Gradien Nah setelah dapat beta 1 Masukkan si beta 1 ini Ke rumus awal Kan Y nya sudah ketahuan 142.53 Dikurangi 0,097 Si beta 1 Dikali X rata-ratanya 45.13 Dapat 98.71 98.71 Titik 1 adalah beta 0 Dapat persamaan Y sama dengan Y populasi 98.71 Tambah 0,097 X Nah ini Bisa berubah bentuk Tadi saya bilang Kita akan berubah jadi bentuk yang lain Bentuknya ini Y populasi Selesaikan dengan 142.53 Tambah 0,097 Dikali Dalam kurung X dikurangi 45.13 Ini skater plotnya Dan dari sini Dibikin Persamaan seperti ini Nah dari sini Kita bisa Memperkirakan Berapa tekanan darah Sistralik Teseorang Jika umurnya tertentu Misalkan umurnya 50 Yang dimasukkan Dalam rumus Berarti tekanan darah Sistraliknya sekian Karena Biasanya tekanan darah Sistralik itu Berubah ya Berkaitan dengan Umur Semakin tua Tekan darah Sistraliknya Bisa jadi meningkat Seperti itu Oke Itu saja Untuk pertemuan Ketiga ini Jadi Nanti kalau ada pertanyaan Kita bisa Diskuskan di forum ya Sekian dari saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Wb Terima kasih